Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya menggunakan protein protokol EGRP untuk menghubungkan PE1 dengan DRI kiri dan PE2 dengan DRI kanan konfigurasi EGRP pada PE1 enable configure terminal router EGRP intimal 65 ribu address IPv4 GRF GRI setkiri notebook 10 redistribute DTP 65 ribu metric 1 di dalam mendistribusikan satu routing protokol ke dalam routing protokol lainnya kita harus menyesuaikan metric yang digunakan di dalam satu protokol fotonoma system 100 kemudian router DGP 65 ribu address address family IPv4 BRF BRI terkiri redis tribute EGRP 100 distribute ke nomor sistem pada EGRP paling sama juga dikonfigur pada router PE2 router router EGRP 65 ribu address per mili IPv4 PRF BRF BRI terkanan network 10 credit screengit BGP 65 ribu metric 1 Autonomous system 100 router BGP 65 ribu address family IPv4 BRF BRI terlihat kanan redistribute EGRP 100 oke selesai sekarang kita menuju ke dari CEI 1 enable configure terminal router EGRP 100 network default 0 auto begitu juga pada CE2 ini 4 pasti terminal router EGRP 100 network 0 0 auto summary selanjutnya kita coba verifikasi dari network CE1 DRI menuju CE2 BRI testing ke IP loopback nya oke coba kita show agio lihat disini dia menggunakan EGRP ditandai dengan label D dengan autonoma system 90 10 10 10 10 10 10 1 kita trace 2 ada 2 ada 2 2 ini dia akan di redistribute ke dalam ntls begitu juga pada router j2 BRI do pin 11 do show agio oke terlihat yang menggunakan putin protokol AGRP 2 trace 11 dan terhasil dari network DRP kanan biar dapat pin network BRI artinya routing EGRP yang kita lakukan sudah sesuai mungkin selanjutnya saya akan menggunakan routing protokol BGP jadi tidak ada saran silahkan di input di blog saya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima